Pemirsa hujan sepanjang hari kemarin menyebabkan banjir di beberapa tempat di Jakarta. Banjir yang sudah mulai surut kini menyisakan numpur yang menjadi pekerjaan rumah bagi warga untuk dibersihkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari salah satu pemukiman warga yang terkena banjir, kita sudah terhubung dengan Pramadika Samudera, langsung dari Kampung Pulau, Jakarta Timur. Bagaimana kondisi pemukiman warga di Kampung Pulau untuk saat ini? Ya baik Nova, memang banjir susulan yang kembali melanda Kampung Pulau pada Senin malam kemarin telah memaksa beberapa warganya untuk keluar kembali dari rumahnya. Walaupun sebelumnya selama satu minggu kawasan tersebut sempat kering. Namun hingga kini banjir yang melanda setinggi 1,5 meter tersebut telah surut hingga 30 hingga 40 cm dan membuat warga kembali ke rumah dan membersihkannya. Dan memang menurut pantauan kami tadi beberapa warga telah kembali untuk membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa lumpur akibat banjir. Dan selain itu juga ada banyak sampah yang hingga di rumah mereka akibat terbawa hanyut oleh aliran sungai. Dan memang diakui warga bahwa untuk membersihkan lumpur atau sisa banjir dari rumah mereka membutuhkan biaya yang cukup mahal karena mereka harus menghabiskan beberapa botol pewangi ruangan untuk dapat membuat rumah mereka kembali bersih. Dan memang mereka juga mengharapkan adanya bantuan dari pihak lain atau dari pihak pemerintah untuk dapat membagikan pengharum ruangan agar mereka dapat dengan mudah membersihkannya. Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa warga Kampung Pulau tidak dapat dengan mudah untuk membeli pewangi ruangan karena mereka harus juga membeli susu untuk anak-anak mereka, Nova. Prama, jika saya lihat di belakang Anda masih banyak warga. Apakah itu termasuk warga yang masih mengungsi atau mungkin warga yang akan mendapatkan atau mengambil bantuan begitu di posko kesehatan? Ya, Baik Tofa, memang warga yang berada di belakang saya ini merupakan warga-warga yang tengah bersiap untuk dapat kembali ke rumah mereka. Mereka hingga saat ini menunggu adanya jemputan karena mereka harus membawa sejumlah peralatan ataupun baju-baju pakaian mereka dengan menggunakan tas yang besar sehingga harus menggunakan jemputan. Dan memang diakui warga bahwa mereka, meskipun mereka masih was-was, namun ketinggian air Sungai Ciliwong yang semakin surut membuat mereka yakin untuk dapat kembali ke rumah mereka. Dan selain itu pula, menurut pantauan kami tadi, larus lalu lintas pun dapat kembali normal, walaupun ada beberapa polisi yang berjaga agar tidak terjadi kemacetan. Namun sempat kemarin digenangi air, namun hingga kini telah surut. Dan memang diharapkan warga juga bahwa keadaan ini akan terus seperti ini sehingga warga tidak perlu kembali lagi ke posko pengungsian. Dan memang tadi juga kami telah berbincang dengan koordinator pengungsian bahwa mereka akan selalu siap-siaga bila nantinya akan terjadi kembali banjir susulan. Mereka bisa dapat sewaktu-waktu menggunakan posko pengungsian di Sudin Kesehatan ini ataupun menjadikan posko-posko lainnya. Begitupun dari pihak kelurahan yang menyatakan kesiapannya dan juga kesiagaannya untuk dapat kembali membuat posko pengungsian untuk warga yang bila nantinya akan terjadi banjir susulan dan memaksa warga untuk mengungsi kembali. Terima kasih laporan Anda dari Kampung Pulau, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.